JET CANGGIH L-15 milik China dipamerkan di Dubai Airshou di Uni Emirat Arab, UEA, pada hari Minggu 14 November 2021. Pertunjukan ini akan sepenuhnya menunjukkan kemampuan L-15 untuk melakukan misi pertahanan udara dan serangan darat sebagai pesawat serang. China memilih L-15 yang dianggap sebagai model terbaik untuk ditampilkan di Dubai. Seorang ahli senior di bidang sains dan teknologi kedirgantaraan, Wang Yanan, mengatakan L-15 adalah model terbaik China dalam pelatih canggih. Setelah Airshou China di Zuhai pada bulan Oktober, China membawanya ke Dubai, mencerminkan pentingnya hal itu di pasar perdagangan senjata Timur Tengah, kata Wang seperti dikutip zonajakarta.com dari laman Global Times. Negara-negara Timur Tengah lebih menuntut tentang perdagangan senjata, dan pelatih yang mereka beli di masa lalu umumnya diproduksi di AS, Inggris atau Italia, kata Wang. Sekarang, L-15 berada pada level yang sama dengan produk negara-negara maju ini, dan menawarkan lebih banyak keunggulan dari segi harga, ujarnya. Wang menunjukkan bahwa L-15 sangat cocok untuk Timur Tengah karena dapat gunakan sebagai pelatih dan juga dapat lakukan setempur yang beragam. Di lansir zonajakarta.com dari Air Force Technology, Hongdu L-15 adalah pesawat bermesin ganda, jet latih modern. Atau pesawat serang ringan yang dirancang dan diproduksi oleh Hongdu Aviation Industry Group, Hike, China. Jet canggih ini telah dibangun sebagai saingan Guizu Jalan 9 FTC 2000 Mountain Eagle. L-15 akan digunakan sebagai pelatih, pati tempur utama, LIF, oleh Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat, PLAAF, dan Angkatan Udara Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, PLANAF. Sekitar lima prototipe telah dibangun oleh Hike. Hike meluncurkan desain pesawat L-15 pada September tahun 2001 selama pameran penerbangan ke-9 di Beijing. Desain ekstensi terdepan, LEX, yang besar memungkinkan pesawat untuk menawarkan sudut serang maksimum 30 derajat. Pesawat ini juga dapat diubah menjadi pesawat serang udara ke darat ringan dengan sedikit modifikasi. Pesawat ini telah dirancang untuk melatih pilot pesawat tempur generasi ketiga yang meliputi Su-27, Su-30, J-10, dan D-11. Desain yang disempurnakan memberikan keamanan bagi pilot sambil mengurangi biaya pelatihan dibandingkan para pesaingnya. Pengembangan Hongdu L-15 dimulai ketika Hongdu merencanakan pesawat latih modern yang akan memenuhi persyaratan pesawat tempur generasi baru PLAAF. Biro desain Yakovlev yang berbasis di Rusia membantu pembuatan L-15 karena desainnya menyerupai pesawat Yak-130. Hongdu L-15 ditampilkan di pameran Dubai Air yang diselenggarakan pada November tahun 2009 untuk mempromosikan pesawatnya di pasar timur tengah yang potensial. Hongdu L-15 memiliki kokpit kaca penuh yang dapat menampung dua anggota awak, baik pilot siswa dan instruktur, atau pilot resmi dan petugas sistem senjata. Layar head-down multiwarna dipasang di kokpit depan dan belakang, sedangkan layar head-up dipasang di depan kokpit. Sistem kontrol penerbangan digital fly-by-wire, FBW, dan hands-on throttle and stick, HOTAS, juga dipasang di pesawat. Hongdu L-15 terdiri dari enam titik keras yang empat di antaranya terletak di bawah dua sayap dan dua di bawah ujung sayap. Ini dapat menampung 3.000 kg muatan. Pesawat dapat membawa rudal udara ke udara jarak pendek, rudal udara ke darat, bom dan pot roket. Pesawat ini didukung oleh dua mesin turbofan afterburning Ivchenko Progress AI-222K25F. Setiap mesin dapat menghasilkan 4.200 kg afterburner dorong. Pesawat ini juga terintegrasi dengan Full Authority Digital Engine Control, FADEC, yang mengurangi beban kerja pilot dengan menjalankan operasi autopilot. Panjang dan lebar mesin masing-masing adalah 2,2 meter dan 0,86 meter. Tingginya 1,09 meter. Masa pakai mesin adalah 3.000 jam terbang, sedangkan berat keringnya adalah 440 kg. Hongdu L-15 dapat memanjat dengan kecepatan 150 meter per detik. Kecepatan maksimumnya adalah 1.715 km per jam. Jangkauan dan radius tempur pesawat masing-masing adalah 3.100 km dan 550 km. Langit-langit layanan pesawat adalah 16.000 meter. Waktu berkeliaran maksimumnya adalah 2 jam. Pesawat ini memiliki berat sekitar 4.960 kg dan berat lepas landas maksimumnya adalah 9.500 kg. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton